Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Sepekan sudah pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Magetan, diklaim cukup berhasil. Mobilitas warga turun hingga 15% dan akan ditingkatkan penurunan mobilitas hingga 30%. Dengan memperketat pintu-pintu masuk Magetan seperti pada Cemorosewu dan Mospati. Meski Kabupaten Magetan saat ini diklaim dapat menurunkan mobilitasnya pada pelaksanaan PPKM darurat ini, namun status hunian atau bornya pada ICU RSUD Dr. Sayyidiman, kategori zona hitam, sedang pada penambahan kasus aktif Kabupaten Magetan berada pada zona merah. Berikut keterangan Bupati Magetan Suprawoto mengenai status Magetan saat ini yang disampaikan usai gelar rapat evaluasi PPKM darurat secara virtual dengan Ketua Satgas PPKM Darurat Pusat, Luhut Bin Sarpanjaitan di Pendopo, Surya Graha. Itu kan termasuk yang terpapar, terus kemudian jumlah akupasinya. Nah, kita ini yang ICU-nya malah masuk kategori hitam. Jadi, bor ICU. Bor itu kan ada bor tempat tidur perawatan dan bor ICU. Nah, kita ini bor ICU-nya ada 14 ya, 14 tempat tidur. Penuh semua. Ya, penuh semua. Oleh sebab itulah kita masuk kategori merah sekarang ini. Nah, ini bagi kita menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat agar betul-betul menjalankan PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengurangi mobilitas. Karena tadi evaluasi, ya, evaluasi dari pusat itu sekarang tidak laporan, tapi evaluasinya langsung mereka dari pusat itu pakai Google Map, ya, pakai teknologi. Pergerakannya dihitung, jadi tidak bisa bohong, ya, tidak bisa. Laporan-laporan Anda tidak bisa. Jadi, Magetan tadi mobilitasnya berkurang sampai sekitar 15 persen minusnya. Jadi, berkurangnya 16 persen. Ya, di tengah lah, di tengah. Nah, kita minimal harus 30, ya, 30. Nah, kabupaten tertentu saat tadi minusnya hanya 1 koma sekian, ya. Makanya mendapat teguran dari pemerintah pusat. Suprawata berjanji akan meningkatkan penurunan mobilitas yang sebelumnya di angka 15 persen menjadi 30 persen dengan melakukan penutupan berkala pada pintu masuk ke Magetan dari arah timur, tepatnya di seputar Mos Pati. Dari Magetan, Rianto, Gerda TV. Terima kasih telah menonton!